Persib Bandung Tuntas menghadapi Rans Nusantara FC di pekan ke-27 Liga 1 2023-2024 Meskipun bertindak sebagai tim tamu, Maung Bandung mampu menunjukkan tajinya sebagai tim terbaik di Liga 1 Persib beberapa kali mencoba mengurung pertahanan Rans Nusantara FC lewat skema serangan balik cepat dasyat Pelatih cara taker Rans Nusantara FC, Prancis Wewengkang mengatakan Persib adalah tim yang sulit di kalahkan Bahkan tidak segan memberikan pujian bahwa Persib adalah tim terbaik di Liga saat ini Kita melawan tim terkuat di Liga Indonesia, bahkan mereka sekarang menempati posisi kedua, kata Prancis Wewengkang Legenda Persib sayangkan penghapusan regulasi U23 di Liga 1 2023-2024 Ya, PSSI resmi menghapus regulasi yang mengharuskan klub Liga 1 memainkan pemain U23 dalam starting eleven Keputusan ini disayangkan legenda Persib Bandung Asep Sumantri Seperti diketahui PSSI menyetujui amandemen regulasi yang diminta PT Liga Indonesia Baru Terkait relaksasi implementasi penggunaan pemain U23 pada kompetisi Liga 1 2023-2024 PT LIB sebelumnya telah berkomunikasi dengan semua klub BRI Liga 1 Permohonan amandemen di atas sebagai bentuk dukungan klub-klub terhadap tim nasional U23 Yang akan berlaga di Piala Asia U23 pada bulan April 2024 Adapun, implementasi ini berlaku mulai dari Pekan ke-27 BRI Liga 1 2023-2024 Tanggal 1 Maret 2024 hingga berakhirnya kompetisi musim ini Menanggapi keputusan itu legenda Persib Asep Sumantri Menyayangkan kebijakan yang diambil PSSI Dia mempertanyakan kesempatan bermain bagi para pemain berusia 23 tahun ke bawah Jika regulasi itu ditiadakan Menyayangkan apakah nanti ada kompetisi khusus 23 gitu? Mau dikemanakan pemain yang berpakat di usia 23 tahun yang mau masuk ke tingkah senior Kata Asep Sumantri Asep yang punya 4 gelar juara bersama Persib baik saat sebagai pemain maupun asisten pelatih Menyebut seharusnya PSSI menambahkan regulasi yang mengharuskan klub memainkan pemain U23 Sebab kata dia regulasi tersebut dapat memberikan pengalaman dan jam bermain bagi pemain-pemain muda Saat regulasi itu diberlakukan pun menurutnya banyak klub yang hanya menggugurkan kewajiban Dengan menurunkan pemain U23 beberapa menit Ya seharusnya bukan regulasi yang ditiadakan Seharusnya ditambah Kemarin kan cuma waktu terus diganti Jadi menyayangkanlah tegasnya Apakah nanti untuk pemain yang potensial di usia 23 kapan mau ikut kompetisinya? Intinya menyayangkan dan kenapa di akhir kompetisi tegasnya? Menang atas Dewa United Pelatih Persija Sumringa sebut modal untuk hadapi Persib Persija Jakarta menang telak 4-1 atas Dewa United Di pekan ke-27 Liga 1 2023-2024 Thomas Doll mengatakan kemenangan besar ini bisa jadi momentum kebangkitan timnya Menjelang berhadapan dengan Persib Bandung Persija Jakarta sukses mengalahkan Dewa United Di stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali Pada Sabtu 2 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat Empat gol untuk Macan Kemayoran dicatatkan oleh Marco Simic di menit 15 dan menit 29 Kemudian dua gol lainnya dicatatkan oleh Rio Matsumura di menit 51 dan menit 56 Sementara Dewa United hanya mampu membalaskan pihak tendangan penalti Tristo Mitrzewski pada menit ke-37 Kemenangan ini membuat Macan Kemayoran menyudahi kekalahan beruntun dalam tiga pertandingan sebelumnya Thomas Doll mengatakan kemenangan ini bisa menjadi titik balik kebangkitan Persija Jakarta Pelatih asal Jerman itu memuji penampilan Macan Kemayoran yang sudah belajar dari kesalahan dalam pertandingan ini Walaupun demikian Thomas Doll mengatakan para pemain tidak boleh terlena dengan kemenangan ini Sebab Persija Jakarta akan berhadapan dengan Persib Bandung di pekan selanjutnya Lagat tersebut akan berlangsung di Stadion Sijalakarupat Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 9 Maret 2024 mendatang Namun kita juga harus waspada menatap derby melawan Persib Bandung Kita akhirnya bisa kembali ke Jakarta dengan muda menyenangkan Karena dua kali bertanding di Bali, kita mendapatkan hasil yang kurang menyenangkan Saya pikir ini menjadi titik balik, kata Thomas Doll Main keras lawan Barito U16, Persib U16 didenda PSSI Langkah skuad Persib Bandung U16 menang terhenti di babak 8 besar Elite Pro Academy 2023-2024 Mereka gagal ke semipinal setelah hanya menempati peringkat ketiga grup Y Di bawah Borneo FC U16 dan Barito Putra U16 Namun ternyata kukulan terhadap Maungora belum berakhir Terkini mereka mendapat sanksi dari PSSI Mengutip PSSI.org pada hari Sabtu 2 Maret 2024 Hasil sidang Komite Disiplin PSSI tanggal 23 Februari 2024 Menyatakan tim Persib Bandung U16 dijatuhi hukuman denda sebesar 5 juta rupiah Dijelaskan pada pertandingan melawan tuan rumah PS Barito Putra U16 Pada selasa pagi 20 Februari 2024 di Green Yagin Soccer Fight, Kapupaten Banjar Pemain Persib Bandung U16 mendapatkan 5 kartu kuning Melihat pentingnya laga itu bisa dimaklumi bila Persib Bandung U16 bermain keras Pasalnya mereka harus membawa pulang 3 poin agar tetap dapat bersaing lawan Borneo FC U16 Barito Putra U16 dan Bayangkara FC U16 Tapi yang terjadi Barito Anu menang 1-0 melalui gol yang dicetak Muhammad Raihan Utama pada menit ke-64 Prosesnya melalui serangan balik yang cepat dan akurat Kemenangan itu juga membuat Barito U16 dua kali mengungguli Persib U16 Pada pertemuan pertama Minggu pagi 4 Februari 2024 Laskara Antasari Muda juga di Stadion Siliwangi Bandung